Atribut-atribut pecawa keresat memang hanya sebagai minfo dan saya ngantor juga tidak ada disini misalnya surat-surat yang belut saya disposisi lebih dari 3 hari sampai disini. Semuanya jalan yang rutin-rutin di minfo kolom kanan. Juga aja. Kalau di agenda sejauh ini dari kantoran ke minfo, di mana perjalanan pemilu, untuk nekwalitas, apakah ada capatan kesudahan? Ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan lampu batas dari ataran di tempat tertentu, tidak di semua tempat. Dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan tiga hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN, menurut undang-undang, itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali, terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri, dan Panglima, dan Kapolri, dan Caksa Agung Untuk apel kesiapan pemilu di Istora Bung Karno, Presiden menekankan di situ, ASN, TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah Presiden sudah berkali-kali, sebagai minfo pol hukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah Presiden dan perintah hundang-hundang, lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tugas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali, yang sudah menetapkan tersangka dan langsung melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak, karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut saya tidak apa-apa, itu tidak usah dilawan terlalu berlebihan, diiyakan saja. Tapi pada tanggal 14 Februari besok seluruh masyarakat, kita berharap kembali ke pilihan sesuai dengan hati noraninya. Bukan karena bantuan, bukan karena tekanan, bukan karena intimidasi, kembali ke hati noraninya karena lima tahun ke depan nasib rakyat dan negara ini akan ditentukan oleh sikap rakyat di dalam rakyat. Jadi memilih sesuai dengan ketentuan konstitusi, yaitu bebas. Memilih sendiri langsung tidak boleh diwakilkan, lalu semuanya ikut yang memilih syarat dan bebas. Bebas milik siapa saja dan rahasia. Kalau bocor, itu berarti ada pelanggaran terhadap konstitusi tertu yang bertanggung jawab adalah penelenggara dan aparat. Lalu yang ketiga, sebagai Menko Poluka, saya di sini membuka pintu terhadap pengaduan-pengaduan. Saya di sini punya Satgas juga, yang itu menampung pengaduan-pengaduan. Saya tahu pengaduan itu arahnya ke Bawaslu, ke Polri, dan ke KPU tentu saja. Nanti cross-check-nya bisa di sini, apakah laporan-laporan itu jalan atau tidak. Kita akan kontrol di kantor Tengkok Pelukam, Jalan Merdeka Barat, 15. Itu saja.